Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat jumpa lagi dengan saya Fauzit ya di channel Kang Tamim Siang hari ini tepat jam 12 lewat 49 menit Saya berada di atas Overpass Mengger Untuk melakukan pemantauan Rangkaian kereta cepat CIT Melakukan hot sliding test Stasiun Tegaluar sampai ke stasiun Halim Pulang pergi sebanyak 3 kali Kereta CIT sudah meluncur dari arah barat dari Halim Sedang berada di daerah Mengger Ini sedang diada di belokan Di samping tol Purbalunyi Melesat dengan kecepatan 200 km per jam Setelah bergerak ke arah timur Dan istirahat selama 15 menit CIT kembali bergerak ke arah barat Arah stasiun Halim Melesat di jalur 1 dengan kecepatan 200 km per jam Saat ini saya sudah berbindah lokasi ke jembatan penyeberangan orang JPO di daerah Kopo Tepatnya di atas tol Purbalunyi di KM 137 Saya akan membantu CIT saat melesat di area ini CIT melesat dari arah barat Stasiun Halim menuju ke arah timur Stasiun Tegaluar di atas subgrade kereta cepat Jakarta-Bandung di area Kopo Sisi sebelah utara Tol Purbalunyi KM 137 Terlihat lampunya sudah menyorot di sebelah timur Nah ini sedang berada di jalur 1 ya Di atas subgrade Dari arah timur stasiun Tegaluar Transit CIT bergerak kembali ke arah barat Menuju stasiun Halim Dan ini merupakan aktivitas CIT melakukan hot sliding test yang ketiga Kemungkinan ini merupakan aktivitas tesan yang terakhir Untuk hari ini Terima kasih telah menonton! Saat ini saya sudah berpindah lokasi ke Jembatan Mengger Di sini track kereta cepat Jakarta-Bandung Perjampingan dengan jalan tol Purbalunyi Nah ini ke arah timur menuju ke stasiun Tegaluar Selesai melakukan hot sliding test yang ketiga atau yang terakhir Juk ke arah stasiun Halim Saat ini transit CIT sudah kembali dari Halim menuju ke stasiun Tegaluar Melesat ke arah timur di subgrade Mengger Ini pergerakan CIT saat awal tadi pagi Segera ke arah barat stasiun Halim Melakukan hot sliding test yang pertama Di atas subgrade kereta cepat Jakarta-Bandung di jalur 2 Nampaknya ini sedang meluncur kereta CIT Menuju ke arah barat ke Halim Untuk melakukan hot sliding test yang ketiga atau hari ketiga ya Di hari ketiga Nampaknya sahabat CIT akan melakukan hot sliding test di jalur 1 Nah sekarang sedang menyilang di jalur 1 Kemungkinan kecepatannya akan bertambah Setelah kemalen melakukan perjalanan dengan kecepatan 180 km per jam Nah ini nampaknya nantinya di trek tertentu akan Perjalanan dengan kecepatan lebih tinggi lagi Nah ini sudah berada di ujung subgrade Dan akan memasuki trek elfatid kereta cepat Jakarta-Bandung Di tikungan besar Tiber 139 Meluncur dengan melesat Nampaknya ini kecepatan tinggi dari kemarin Ini sedang menikung Dan menanjak Menuju ke arah barat Ke arah Halim CIT ini akan menempuh perjalanan 142,3 km Dan setelah bertahap Kecepatannya akan ditambah Setelah di hari pertama 60 km per jam Kemudian Terus 20 dan kemarin hari terakhir Hari ketiga adalah 180 km per jam Nantah nih sekarang Mungkin ditambah lagi kecepatannya Sampai akhirnya nanti Berada pada kecepatan teknis Yaitu 385 km per jam Namun nanti saat operasional Kereta cepat Jakarta-Bandung ini Akan dioperasikan pada Kecepatan maksimal 350 km per jam Sudah jauh Di atas trek lepatit Menuju ke arah barat Ini nampaknya sudah di trek lurus Menuju ke Arah Ciganitri nampaknya Terima kasih Sahabat itulah informasi Yang bisa saya sampaikan Pada hari ini Mulai pagi sampai sore Hari selasa 23 Mei 2023 Terkait Kegiatan Ota aktivitas Hot sliding test Kereta CIT Dari stasiun Tegeluar Menuju stasiun Halim Sebanyak 3 kali Pulang pergi Semoga informasi ini Bermanfaat bagi sahabat semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh